Kholid Basalamah, ulama yang senang mengharam-haramkan ditolak warga. Kali ini Basalamah ditolak oleh toko dan warga Nahdlatul Ulama, Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Semula Basalamah akan berceramah pada tablik akbar yang akan diadakan pada 30 September 2022. Penolakan disampaikan oleh Ustaz Febri Eras Canyago dan didampingi badan otonom NU Lubuklinggau. Menurut Febri, penolakan dilakukan demi Mudarot yang lebih kecil untuk menghindari timbulnya Mudarot yang lebih besar. Febri khawatir kehadiran Basalamah akan memicu bentrokan antar masa NU dengan masa pendukung Basalamah. Walaupun begitu, warga Nahdliin tidak sepenuhnya menolak kehadiran Basalamah. Mereka tetap mempersilahkan Basalamah berceramah tapi tidak pada tablik akbar. Kalau di komunitas Basalamah sendiri, boleh. Kami bukan tidak toleran atau menolak perbedaan. Kami hanya khawatir akan terjadi bentrokan masa, ujar Febri. Menurut Febri, Basalamah ditolak karena ceramahnya sering kontroversial. Salah satunya terkait pernyataannya bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Sebelum ini, Basalamah sudah beberapa kali ditolak di daerah lainnya. Pada Juni lalu, Basalamah ditolak ceramah di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Sebelumnya, dia juga ditolak oleh warga NU di Palu dan Sidoarjo. Basalamah memang dianggap sering menyakiti warga NU. Dia sering menyebut bid'ah terhadap praktek keagamaan warga NU. Basalamah juga kerap dianggap tidak nasionalis. Dia misalnya pernah melarang umat Islam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dia juga menyatakan wayang itu haram, karena itu dia minta untuk dimusnahkan. Dengan jejak semacam itu lumrah kalau banyak kalangan menolak kehadiran Basalamah. Dakwa seharusnya membawa perdamaian, bukan perpecahan. Halo Besti Peace, ada kabar gembira buat kalian nih yang suka tanya-tanya merchandise piece. Dijual nggak sih? Nah sekarang merchandise piece sudah dijual ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee dan Tokopedia, lalu search gerakan piece. Ada beberapa merchandise piece yang bisa kamu beli di sana. Mulai dari polo shirt, t-shirt, baseball cap, bomber jacket, tooth bag, notebook, tumbler, hingga mug. Yuk dukung kami dengan membeli merchandise piece. Terima kasih telah menonton!